Welcome teman-teman semuanya kembali lagi bersama gue Nandul Gamer santuy no game no fg jadi di video kali ini gue bakal lanjut bermain game rasingan rival karena ada yang penasaran gimana caranya dapetin banyak gold kok gold lu makin banyak aja Bang soalnya kan kemarin lo habis gajah Kenapa masih ada segitu-gitu juga sebenarnya disini untuk dapetin gold di game ini tuh enggak terlalu susah-susah banget ya karena kita bisa dapetin gold dari berbagai macam fitur yang ada di game rasingan rival ini mulai dari event terus juga achievement dan juga dari mission nah disini gue bakal coba kasih tahu dulu gimana caranya kita bisa dapetin dari event ya kan kita mulai dari event yang ada disini nah event disini kita bisa dapetin gold beberapa gold ya mulai dari hadiah loginnya di sini login ketiga aja kita udah dapat 88 gold di hari ke-7 dapat 288 gold lagi ya kan ini udah lumayan banget cuy kalau misalkan kalian udah main satu minggu terus lain itu disini kita bisa bisa dapetin lagi gold tambahan lagi disini nah ini dia kalau misalkan kalian udah ngumpulin 18 bintang nah dan 12 bintang juga udah lumayan di 188 ya kan gila sih emang ini game menurut gua ramah F2 PC ya goldnya juga kalau melakukan kalian enggak boros pasti bisa kekumpul banyak sih ya terus disini di beberapa misi juga harusnya ada sih nah disini kalau misalkan kalian hoki juga nih kalau bisa dapetin Rp50.000 buset nanti kita bakal coba gajah ya nah di misi sini biasanya siada ya Oh dapet cuy coba dari login dong dapat 100 gokil ya kan terus di selain di event Itachi ada juga di event nah disini ini biasanya kita dikasih gold sebanyak 200 cuy setiap kita buka nah ini sayang banget nggak dapet biasanya ya karena disini untuk event ini eventnya ini itu setiap hari ada jadi dia bakal riset di beberapa waktu nih ya di sini nih nah refreshnya nih dua jam sekali atau berapa jam sekali gitu ya kalau nggak salah jadi kalau kalian hoki kalian bisa dapet gold dari sini cuy biasanya sih gua dapet ya tapi ini lagi nggak hoki aja terus selain itu di sini juga ada misi inggot nah disini kalian bisa dapetin gold gila sih sampai berapa nih 8000 ini kalau ditotalin cuy puset Rp20.000 kayaknya lebih nih ya belum dari sininya ya kan tuh kokil ya kan ini paling banyak sih di sini harusnya cuy ya ya gua hitung-hitung gua prediksi sih ini enggak mungkin gue hitung semua ya Nah ini kalian login aja dapat 250 tuh ya kan ini dapat lagi nih 200 tuh wah gila sih cuy uh ini dapat lagi tuh wah gila lumayan banget ya kan ini hari ketujuh juga kalian pasti dapat 400 dong ini belum kalian nyelesaikan di sini nih tuh ini gua udah selesai semua ya kan tuh jadi di sini paling banyak cuy ya terus masih ada lagi dari event biasanya sih dari fans ini ada nih nah disini tapi ini lagi nggak ada ya kosong biasanya sih gue dari pilihan tadi cuy ya dari ingatnya lagi nah disini juga kadang ada nih Mingguan tuh dapat 100 tuh disini dapat 20 disini dapat 20 lagi gold gulas 15.000 ya kan lumayan cuy nah disini selain di event ini kalian bisa dari achievement aja nih gimana Bang nah achievement ini disini cuy disini biasanya kita bisa dapat gold nih tuh gold cuy ya sih biasanya sih kalau misalkan servernya udah lama ya ini kebuka semua nih kebuka semua karena kan untuk yang satu server ini kan yang bermain ada Sultan pasti ya dan kalian tinggal ngeklaim ngeklaim doang cuy kemarin sih udah gua claim ya tuh ini juga dapat lagi 100 lumayanan disini juga paling banyak nih kita bisa dapetin goldnya cuy pokoknya kalian cek-cek aja jadi sini pasti ada gold cuy nah selain gold disini juga bisa dapat resource tuh ya jangan material-material lain tuh gold lagi cuy gokil ya kan dan masih banyak lagi cuy ya di sini duh gila cuy cuy banyak banget ya ya terus dari quest juga ada nah jadi setiap kalian lesein quest ini kalian bisa dapat nih 100 ini setiap hari ya untuk questnya jadi paling banyak dia 150 dari sini cuy dan selain itu dari sini cuy misi ini ya reward nah disini juga biasanya dapat nih cuman disini lagi nggak ada harusnya di enam ini ada ada sih harusnya ya dan gitu ya caranya gua bisa dapetin gold yang banyak cuy dan dari login juga harusnya kalian udah dapet nih ya kan nih gua bakal coba pilih dulu nih Ninjanya nanti terus dari sini juga ada cuy mana ya yang misi ininya Hai harusnya ada tuh eh itu tiket salah pokoknya dari yang tadi gua kasih tahu cuy ini kalau misalkan kebuka juga nih naik level kalian bisa dapet nih 300 lumayan gitu cuy cara ya gua ngumpulin goldnya dari situ ya Gokil nih ini udah ada 15.000 dan disini sebenarnya sih gua masih bisa nyari lagi ya untuk goldnya dari arena pun harusnya kalian bisa dapet nih tuh di arena sini ya kan kalau ranking kalian tinggi kalian bisa dapetin cuy kalau ranking kalian tinggi ya kalau rankingnya nggak kecil ya nggak bisa nah ini gua ranking berapa ranking satu ini kalau disini tulisannya satu anjir aneh ya Padahal disini gua bukan ranking satu ke sini juga kalian bisa dapetin nih setiap kalian main 35 kali di arena 200 Oh lumayan buat tambah-tambahan ya kan dan saran gua di sini buat kalian gold ini sebenarnya kalian tahan ya buat gajah di sini kalau misalnya ada karakter baru cuy nah gajah di sini kalau ada karakter baru ya kan biar kalian bisa dapat karakter baru itu duluan dan kalau hoki ini dapat Rp50.000 busetnya kalau hoki oke gua bakal coba gajah deh di sini satu kali multi ya nggak nggak mungkin langsung dapet sih satu cuy tuh ampas dan disini gajahnya tuh 5000 cuy 5000 ya kan dan ini dibatasi ini itu cuman bisa enam kali doang kalau kalian pakai sih ingotnya atau goldnya cuy ditambah juga nanti pakai tiket ya buat dapetin karakternya disini tuh jadi cara mendapatkan goldnya tuh simple banget cuy seperti itu aja nggak yang susah-susah banget tanpa top-up tuh kalian bisa ngumpulin banyak loh sebenernya ya ini cuman gua karena boros aja cuy karena gua gajah terus di event sini nah ya event ini pendajar karena gue pengen coba koleksi dulu yang karakternya tapi kalau misal udah dapet semua baru gua kumpulin untuk goldnya biar gua bisa nge-spam untuk si bintang karakternya cuy gitu ya jadi itu dia tips dari gua untuk dapetin gold yang banyak ya dan kalau kalian rajin dan hemat juga pasti bisa kekumpul banyak cuy tapi jangan hemat-hemat banget lah ya karena lineup kita juga butuh ninja yang overpower cuy biar kita enggak ketinggalan progress ya kan Oke kalau gitu sampai ketemu di video selanjutnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax